Intro Balon d'Or nomor 8 datang, 14 statistik yang menunjukkan Messi ada di planet lain Tarian terakhir Lionel Messi di Piala Dunia 2022 adalah drama olahraga menarik yang wajib ditonton sepanjang masa Trophy terbesar dalam sepak bola tetap menjadi satu-satunya yang lolos dari Messi Dan pada usia 35 tahun ini tentunya merupakan kesempatan terakhirnya untuk mengangkatnya Saya mempelajarinya baru-baru ini saya tidak mengetahuinya Senang sekali bisa terus mencapai rekor seperti ini Kata Messi ketika ditunjukkan kepadanya bahwa dia sekarang tampil lebih banyak di Piala Dunia daripada ikon Argentina Diego Maradona Saya pikir Diego akan sangat bahagia untuk saya karena dia selalu menunjukkan banyak kasih sayang kepada saya Dia selalu bahagia ketika semuanya berjalan baik untuk saya Berikut adalah 14 statistik yang menggarisbawahi betapa bagusnya Messi akhir-akhir ini Melawan Polandia, Messi menjadi pemain tertua dalam sejarah sejak 1966 Yang mencatatkan 5 atau lebih peluang yang diciptakan dan menyelesaikan 5 atau lebih dribble dalam pertandingan Piala Dunia Hanya Maradona yang menciptakan lebih banyak peluang dalam sejarah Piala Dunia Messi telah menciptakan 63 sedangkan Maradona telah menciptakan 67 Dengan golnya melawan Meksiko, Messi memperpanjang catatan golnya untuk Argentina menjadi 6 pertandingan berturut-turut Dengan mencetak 12 gol, rekor terbaiknya di pentas internasional Dia melewatkan kesempatan untuk memperpanjang rekor itu menjadi 7 pertandingan dengan penalti yang gagal melawan Polandia Dalam 10 penampilan terakhirnya untuk klub dan negara, Messi telah mencetak 7 gol dan mencatatkan 7 asis Sejak awal musim 2022-2023, pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 19 gol dan mencatatkan 16 asis dalam 25 penampilan untuk klub dan negara Itu berhasil sebagai gol setiap 112 menit, 1 asis setiap 133 menit dan kontribusi langsung gabungan gol dan asis setiap 61 menit Dengan golnya melawan Maccabi Haifa di Liga Champions pada akhir Oktober, Messi menjadi pemain pertama dari klub di 5 Liga Top Eropa Yang mencapai angka ganda untuk gol dan asis musim ini Messi menepati posisi teratas untuk asis di 5 Liga Top Eropa musim ini Hanya rekan steamnya di PSG Neymar dan superstar Manchester City Erling Haaland Yang memiliki lebih banyak gol dan asis gabungan daripada Messi di Liga Utama Eropa musim ini Dia menyelesaikan 10 dribble lebih banyak daripada pemain lain di Liga Utama Eropa musim ini Di piala dunia sejauh ini, hanya rekan steamnya di Argentina Angel Di Maria yang menyelesaikan dribble lebih sukses dengan 9, Messi punya 8 Hanya Tony Griezmann yang mencatatkan umpan kunci lebih banyak, umpan terakhir sebelum rekan steamnya menembak ke gawang Daripada Messi dengan 9 di bapak pengisihan grup Qatar 2022 Messi berada di puncak bersama rekan steamnya di PSG Klien Mbappé dalam hal gol yang diharapkan di piala dunia sejauh ini Kapten Argentina duduk teratas di piala dunia untuk operan progresif melalui F-Brief mencatatkan 26-4 lebih banyak dari pemain lain Itu didefinisikan sebagai operan yang menggerakkan bola 10 yard atau 30 kaki lebih dekat ke gawang Daripada itu baru-baru ini atau umpan yang diselesaikan ke area penalti lawan Messi tentang insiden dengan Lewandowski saat pertandingan piala dunia Tidak ada masalah Legenda Barcelona Lionel Messi berhadapan dengan pria terkemuka catalan saat ini Yakni Robert Lewandowski pada Rabu Malam ketika Argentina dan Polandia mengunci tanduk di grup C-Piala Dunia FIFA 2022 Sementara Messi dan Argentina berada dalam elemen mereka dalam kemenangan penting 2-0 mereka Lewandowski melakukan perjalanan yang tenang di mana dia kehilangan servis yang berati Namun pada akhirnya kedua tim berhasil membukukan tempat di babak 16 besar dengan Polandia unggul selisih gol dari Meksiko Sementara pertandingan terjadi insiden antara Messi dan Lewandowski di lapangan yang menarik perhatian para fans Kapten Polandia itu melakukan pelanggaran terhadap rekanya dari Argentina Dan ketika dia mencoba untuk meminta maaf Pemenang Balodior 7 kali itu tidak memperhatikannya Bahkan dia tidak melihat ke arah Lewandowski Namun setiap pertandingan keduanya tampak berdamai dengan berbicara selama beberapa menit dan berpelukan Ketika ditanya tentang insiden di lapangan dengan Lewandowski di zona campuran Messi menolak memberikan apapun Seperti yang dia katakan lewat HRT Marka Saya menghormati semua orang baik di dalam maupun di luar lapangan dan tidak ada masalah Tidak apa-apa, tidak apa-apa Dia tidak berbicara bahasa Spanyol Dan saya diajari bahwa semua yang terjadi di lapangan tetap di lapangan Dan semua yang terjadi di ruang ganti tetap di ruang ganti Saya tidak akan pernah mengungkapkan apa yang kami katakan satu sama lain secara pribadi Ada laporan ketegangan antara mantan dan superstar Barcelona saat ini Atas beberapa komentar yang dibuat selama upacara Balon Dior tahun lalu Namun keduanya tampaknya telah melupakan semuanya dilihat dari interaksi mereka setelah pertandingan pada hari Rabu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton